Intro IMC Podcast Corner kali ini menghadirkan Dr. Richard Afandi, spesialis ortopedi, yang kalau dilihat-lihat sebenarnya selain berprofesi sebagai dokter bisa juga jadi anggota boy band ya gak, setuju gak nih Sobat IMC yang suka sama K-pop pasti, oh iya-iya dokternya kok kayak idol aku gitu oke, Dr. Richard Afandi spesialis ortopedi ini bisa Sobat IMC temui di rumah sakit IMC Pulau Mas kalau punya permasalahan nah kita tanya, permasalahan apa aja yang ditangani sama Dr. Richard ya oke, biasanya ortopedi itu kan ya orang awam secara umum pasti kalau saya punya masalah tulang nih ya ke ortopedi ya kan, padahal sebenarnya apa aja dok selain tulang oke, jadi sebenarnya memang yang mbak bilang benar selalu orang identikan tuh ortopedi sama bedah tulang dulunya ya jadi sebenarnya ortopedi ini tuh lebih luas ya, jadi kami tuh sebagai ahli ortopedi akan mengobati atau istilahnya melayani pasien-pasien tuh yang mempunyai kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan anggota gerak anggota gerak apa aja yang mencakup anggota gerak itu dok? oke, yang segalanya bisa bergerak ya jadi contohnya seperti pinggang punggung ya tangan, kaki jadi semua yang merupakan anggota gerak itu kami istilahnya akan dapat melayani dan merawat di bidang itu ya, contohnya seperti tulang kan salah satu yang di tangan, kaki, dan punggung kita tapi ada struktur-struktur yang penunjangnya seperti otot ligamen tendon termasuk ke dalam teritori ortopedi itu ya? betul betul, mbak itu adalah teritori kami jika memang ditemukan kelainan di bagian tersebut oke jadi ternyata bukan cuma patah tulang aja ya dok ya bukan, ini selama ini mungkin mindset di orang yang belum mengetahui secara dalam betul itulah pentingnya Sobat IMC selalu menyimak setiap episodnya IMC Podcast Corner selalu menemukan ilmu baru pokoknya disini oke nah akhir-akhir ini nih dok dokter menemukan kasus apa nih yang kayaknya wah ini kok jadi makin banyak ya terutama mungkin yang datang ke IMC Pulau Mas secara khusus secara umum mungkin di Jakarta atau di Indonesia kok banyak kayaknya saya lihat-lihat banyak kasus ini ya sekarang apa dok biasanya dok? jadi di akhir-akhir ini saya lumayan banyak nemuin pasien-pasien yang datang dengan klon nyeri tumit nyeri tumit? nyeri tumit nyeri tumit perempuan dong biasanya kan kalau tumit kayaknya berhubungan dengan high heels atau apa gitu gak juga? gak juga jadi laki-laki perempuan dan biasanya kan kalau orang yang nyeri datang ke Ortobiri pasti identik dengan usianya udah lanjut ya Pak ya biasanya ya tapi akhir-akhir ini juga dapat pasien-pasien yang nyeri tumit justru usia muda gak yang misalnya harus 50 atau 60 ke atas enggak usia yang sekarang 30-40 berobat itu mah pengen ketemu dokter aja kali enggak ini dengan nyeri tumit kebetulan jadi kebetulan memang nyeri tumit ini lumayan menjadi salah satu keluhan yang rutin saya temukan nama medisnya apa? masalah ini nih yang pada tumit ini nah jadi nyeri tumit ini secara umum sekitar 80% disebabkan yang namanya penyakit plantar fasitis plantar fasitis ya betul plantar fasitis apa itu kata sobat IMC gitu kan? apa itu ya? apalagi ini gitu kan? oke jadi mungkin sobat IMC juga yang baru tau istilah ini ya jadi plantar fasitis merupakan adanya peradangan di selaput otot yang berada di telapak kaki kita oke jadi telapak kaki kita itu namanya plantar fascia ya jadi itu suatu otot yang memiliki selaput dan jika memang dilakukan atau terjadi peradangan di sana akan dinamakan plantar fasitis itu biasanya dirasakan sama pasien plantar fasitis ini apa? nyeri tumit nyeri tumit yang biasanya akan menjalar ke telapak kaki atau bisa ke arah pergelangan kaki atau betis kenapa itu? biasanya gitu dia apa sih penyebabnya kok bisa begitu? nah ya penyebabnya itu paling sering adalah biasanya karena kegiatan atau pengguna yang terus menerus ya over use kalau kita bilang tapi itu memang kaki tumit ya memang kayaknya paling banyak digunakan dong betul betul karena kita kan otomatis sehari pasti yang namanya orang aktif itu pasti berjalan ya bergerak dengan pasti menekan pada telapak kita tapi kalau itu istilahnya dilakukan secara berlebih dan ada faktor-faktor resiko yang istilah yang memperberat itu akan mempengaruhi terjadinya plantar fasitis faktor resiko yang memperberat nah itu tuh apa tuh? misalnya kegiatan oke yang satu ya kegiatan mungkin yang berlebih biasanya orangnya mungkin kegiatannya gak gitu banyak jalan nih ya tidak begitu banyak jalan jalan nah tapi di satu saat tiba-tiba harus banyak berjalan nah jadi occasional tiba-tiba misalnya orangnya agak sekarang dibilang apa mageran ya orang tipe mageran nih benar-benar tiba-tiba dalam satu masa dia harus banyak beraktifitas jalan misalnya dalam berapa waktu berapa jam atau berapa kilo tiba-tiba nyeri kaget dong kaget itu bisa terjadi namanya itu karena overuse bisa juga karena usia usia lagi ya usia secara tidak kita tidak bisa pungkiri selalu ada yang namanya proses penuhan atau degeneratif ya terus kemudian yang sering juga adalah orang-orang yang berat badannya berlebih atau obesitas ya itu juga faktor resiko faktor resiko sampai ketumit sampai ketumit dan juga yang sering juga adalah alas kaki yang tidak sesuai nah ini juga menarik karena dianggap sepele nih karena orang kan pasti lebih lihat fashion ya fashion betul ya kan ternyata ngaruh juga pemilihan alas kaki yang salah sangat pengaruh karena ada istilah juga kalau cewek ya biasanya yang sering pakai alas kaki yang bagus-bagus beauty is pain nah itu benar ya sering sekali sekarang cewek-cewek yang datang usia muda datang dan kalau nyeri tumit eh tentunya plantar facitis karena alas kaki yang dipakai bagus secara estetika cuman tidak baik secara fungsional ya dan yang terakhir yang bisa juga sering kita dapatkan adalah bentuk kaki memang bentuk kaki anatomis yang memang menyebabkan plantar facitis lebih sering terjadi jadinya tapak datar atau tapak yang terlalu melengkung malah itu juga merupakan faktor resiko berarti itu bisa dibilang ada apa ya kalau kata awamnya faktor dari sana hanya dong dok betul secara faktor genetik ya genetik memang kakinya bentuknya berbeda dengan bentuk yang lebih normal jadi lebih datar ataupun lebih melengkung terlalu datar atau terlalu melengkung karena memang pada normalnya adalah kita agak melengkung melengkung dengan sudut yang dari sudut yang istilahnya normal range nya oke wow menarik ini oke berarti kalau kita merasakan nyeri tadi ya seperti dokter bilang nyeri ini pada tumit sampai ke telapak kaki bahkan mungkin udah menjalar sampai ke betis gitu ya ini tentu saja jangan dianggap sepele langsung coba datang periksa ke dokter spesialis ortopedi ya nanti akan diperiksa sama dokter kira-kira bagaimana pemeriksaannya dok jika pasien datang dengan nyeri tumit tentunya kita akan melakukan anamnesa dulu pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kita bahwa apa nih penyebabnya karena penyebab tadi kan saya sudah sebut agak banyak ya seperti apa gitu kan melakukan kegiatannya apa aja betul atau misalnya ada riwayat trauma akhir-akhir nih mungkin ada kebentur ada jatuh itu kan juga satu faktor resiko ya terus juga kemudian ada gak penyakit penyertaan misalnya pada orang tua ya ternyata nyeri di tumit ini gak cuman penyakit yang terjadi pada pelantarnya aja kadang-kadang kalau orang tua yang mempunyai penyakit diabetes terus juga ada hubungan yang namanya neuropati neuropati bisa terjadi nyeri dimana aja oke nah kalau memang neuropati kena di tumit ya jadi seakan-akan seperti plantar fasit sepedahal mungkin karena neuropati ya terus juga kita harus tanyakan lagi aktivitas fisik apa yang akhir-akhir ini dilakukan apalagi kalau pasien muda dalam kita nah otomatis kita harus tanya dulu kegiatan apa nih kenapa kamu tiba-tiba sakit ya dilawali apa atau onsetnya berapa lama biasanya barulah nanti kita bisa melakukan kita kembangkan lagi penanganan penanganan dengan kita periksa dulu tentunya dari tumitnya kita pastikan dulu lokasi sakitnya dimana dengan pemeriksaan fisik tentunya jika kita sudah mengetahui bahwa ya ini seperti plantar fasitis memang biasanya pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan ataupun tidak karena plantar fasitis sendiri harusnya bisa ditegakkan dari hanya anamnesa dan pemeriksaan fisik ya dulu sering banyak yang bilang kalau plantar fasitis ini mirip-mirip ke jalannya sama kalau ada penumbuhan tulang di tulang tumit kita namanya kalkanial spur jaman dulu jadi mungkin dok katanya tulang yang ini ada durinya dok ya sering tuh jaman dulu orang nanya kemungkinan itu ya dok ya yang ada tajam-tajam di tulang saya jadi secara penelitian sampai akhir-akhir ini gak semua orang yang plantar fasitis itu ditemukan klien pada tulang ya tapi biarpun ada klien pada tulang ada yang timbul pekapuran istilahnya pengapuran pada tulang tumit kadang-kadang tidak disertai juga menjadi tumit jadi ini merupakan dua diagnosa yang sekarang kadang-kadang berjalan beriringan kadang-kadang tidak berhubungan sama sekali jadi pemeriksaan x-ray tidak wajib saat ini untuk plantar fasitis oke nah itu pengobatannya kira-kira berapa lama terus kita diapain aja gitu loh dok terapinya dok jadi untuk plantar fasitis sendiri ini jika memang kita sudah mendiagnosa plantar fasitis tentunya kita awali dengan terapi yang paling dasar dulu ya biasanya kita berikan obat ya obatnya berupa pen killer dan anti-inflammasi karena pada dasarnya penyebut utamanya adalah proses peradangan peradangan jadi kita akan kasih obat anti-inflammasi dan tentunya kita akan memberikan nasihat kepada pasien ya yang tentunya jika memang ada kegiatan yang berlebih atau overuse ya kita tentunya namanya ada cedera kita suruh istirahatkan dulu biasanya ya terus kemudian jika untuk tahap selanjutnya biasanya jika tidak banyak membantu dengan obat-obatan oral misalnya kita akan tawarkan kepada pasien akan kita lakukan penyuntikan biasanya ya penyuntikan di lokasi plantar fasitis itu untuk meredakan peradangan dengan nyeri ya jika memang dengan injeksi itu membaik namun belum maksimal biasanya dapat ditambahkan lagi dengan fisioterapi ya terapi fisik atau kita ajarkan stretching biasanya karena 80% dari plantar fasitis biasanya terjadi kekakuan di otot plantarnya dan otot betis biasanya bisa terjadi juga jadi kita ajarkan stretching pada pasiennya kemudian ada juga terapi yang saat ini juga sedang dikembangkan namanya ESWT apa itu dok? Extra Corporeal Shock Wave Therapy jadi seperti digetarkan ya digetarkan di telapak kakinya itu dengan maksud untuk memperbanyak atau memperlancar peran darah di daerah plantar fasianya sehingga kalau ada kerusakan tentunya dengan pembuluh darah dan fasolisasi yang lebih lancar dari itu pemulihan akan lebih cepat terjadi oke baik dok sebelum kita lanjut lagi ini ada beberapa pertanyaan dari netizen dok yang sudah masuk ini khusus spesial untuk dokter Richard oke ini pertanyaan yang pertama oke dok kalau misalnya sudah sampai dilakukan penyuntikan ini bisa kembali normal gak sih tumit kita ini bisa sembuh total apa gak mungkin gitu kali ya jadi kalau setelah penyuntikan itu tentunya memang pasti pemulihan akan lebih cepat dibandingkan kita cuma memberikan obat oral biasanya karena obat yang kita suntikan langsung ke lokasi tempat nyeri tersebut terjadi ya jadi yang pasti obat tersebut akan bekerja lokal lokalis disana dan pasti akan merunkan nyeri dan peradangan secara signifikan jadi kalau dibilang sembuh ya bisa sembuh total ya cuman kalau pasien nanya lagi dok kalau memang sudah sembuh bisa kamu lagi gak bisa jawabannya bisa saja ya untuk kamu kembali karena itu kan kembali lagi ke pasiennya betul karena banyak faktornya tadi yang kita sudah jelaskan oke satu lagi ya dok ya dok tadi kan dokter mention tentang stretching to meet bisa tolong kasih contoh gak sih dok stretching to meetnya itu seperti apa nah mungkin boleh pakai kata-kata aja dok ya oke jadi stretching to meetnya mungkin nanti juga akan kita kasih gambar ya jadi stretching to meetnya itu kita untuk merelaksasi atau men-stretch otot-otot betis ya otot betis itu akan kita stretch dengan gerakan tertentu ya dengan stretching ini akan membantu tentunya dan akan mencegah kekambuhan biasanya selalu saya bilang gitu ke pasien bu pak ini saya sudah memberikan obat ya memang sudah sampai sembuh tapi karena bisa kambuh makanya bapak ibu harus menjaga dengan stretching yang rutin berapa lama sih dok biasanya durasinya stretchingnya itu satu gerakan 10 detik 10 detik oh kanan atau kiri ya sebentar aja ya cuman satu gerakan atau dua gerakan aja ya 10 detik dan tapi dapat berulang-ulang setiap hari ya untuk mencegah kekambuhan iya gerakan yang simple sebenarnya tapi ini memang kadang lupa untuk kita lakukan ya dok ya betul sama kayak kita yang sering apa kerjanya di belakang meja kan sebenarnya gak sadar kadang-kadang kita perlu juga kan melakukan stretching stretching betul ya kan pinggang leher tangan tumit juga perlu tumit juga perlu apalagi kita setiap hari baktitas pasti menggunakan telap kaki oke deh kalau gitu dokter Richard terima kasih banyak nih oke kita jadi tahu tentang plantar fasitis ya atau juga sakit tumit atau nyari tumit tadi kita udah mengenali gejala penyebab pengobatannya seperti apa udah sangat apa jelas sekali ya hari ini ya kita bahas tentang ini dan terima kasih banyak buat sobat IMC juga yang pengen berkonsultasi dengan dokter Richard beneran konsultasi jangan curhat ya traumanya trauma tulang jangan trauma hati kalau sama dokter Richard ya oke bisa cek jadwalnya dokter Richard ini kalau sudah apa namanya download mobile apps namanya EM Care ya disana ada jadwal dokter kita bisa bikin appointment bisa juga cek medical history kita seperti apa semuanya bisa lebih simple lewat EM Care ya yang bisa di download di App Store dan juga Play Store oke kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi dokter Richard kita pamitan dulu sama sobat IMC yang sedang menyimak IMC Podcast Corner di channel Youtube RS IMC kita ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan sampai jumpa selamat menikmati